Intro Oke guys, mau agak cerita-cerita sedikit disini ya Sebenernya ini kegiatannya udah hari Minggu kemarin, tanggal 11 Agustus Dan ini lebih ke storytelling ya, cerita pengalaman aku lewat format kayak gini Karena sebenernya bukan gaya aku yang biasanya Karena memang selama kegiatan tuh aku sulit untuk dapat kesempatan buat dokumentasi Karena sibuk ngurus bracketnya dan turnamennya Jadi ceritanya disini sih aku awalnya ditawari buat buka boot di suatu acara mini di Jepangan ya Yaitu Kochi-Kochi Asobi ya Tempatnya di lantai 3 Singosaren, Plaza, Jalan Gatot Subroto di Kota Surakarta, Solo ya Dan dibolehkan buat ngadain turnamen Jadinya aku langsung cari sponsor ya Memang price-nya memang gak sebesar turnamen-turnamen di ibu kota Tapi setidaknya dapat dana sedikit lah Jadi aku dan anak-anak komunitas fighting game di daerah Solo Dapat kesempatan buka boot 3 hari Terus aku nyiapin sih device buat main berupa laptop Terus ada kabel listrik roll dan juga controller Baik profesional, gamepad ataupun stick-stick tumbal ya Dan banner komunitas Terus ya memang karena ini kerja sama tim Jadinya jelas banget harus banyak komunikasi sama teman-teman Gak bisa aku lakuin sendiri Acaranya sih mulai dari Jumat sama Sabtu Mulai dari jam 6 sore hingga jam 9 malam Dan ya memang acaranya cuma sesi biasa sih Gak begitu rame Tapi setidaknya ada showcase-nya Jadinya gak bisa diceritakan banyak Selain isinya tuh cuma mabar dan main game Tekken Bersama teman-teman dan pengunjung-pengunjung yang ada disana Nah pas hari minggu sih udah cukup lumayan padat ya Karena aku harus pelayani 26 peserta yang sudah mendaftar dan bertanding Sebenarnya sih 32 Tapi ada yang gak datang dan gak regresasi ulang Jadinya ya banyak yang WO Terus ya kita mulainya jam setengah 2 disini Dan sudah menyiapkan 2 perangkat untuk bermain Karena pastinya bakal antri banyak banget sih Sebenarnya sih kalau bisa lebih banyak lebih bagus Tapi perkiraan waktunya sih 2 aja masih cukup lah Mungkin kalau udah ada banyak pemainnya dan kita udah punya banyak device Mungkin bisa nambah lagi Nambah personen komunitas juga nambah modal buat device-nya juga Semakin banyak pemain makin rame makin bagus Karena HPku dipakai buat hotspot isi bracket Jadinya aku gak bisa fokus kalau sambil dokumentasi juga Jadinya aku minta beberapa temanku buat ambil beberapa footage dan video Jadi ini memang ada campuran yang video vertikal sama video horizontal Portrait sama landscape Terus pada akhirnya yang masuk top 8 disini ya teman-teman 10 kenalanku juga lah anak-anak komunitas solo Jadi sebenarnya ini agak bergedok mencari power level komunitas solo raya sih Jadinya ada peserta dari Karanganyar Peserta dari Kartasuro Klaten juga ada Ya mungkin daerah-daerah sekitar disitu sih Jogja mungkin belum sampai Sejauh ini yang masuk top 8 sih tetap anak-anak solo Yang masuk top 2 disini ada Denki dan Bang Uwulas ya Yang kejar-kejaran dari lower ke winner Bahkan sampai ada reset-nya juga Dan jelas banget pemenangnya disini adalah Bang Uwulas lagi Dan Bang Denki di posisi kedua ya Jadinya menjadi suatu pengalaman yang berkesan juga Bisa mengandalkan sebuah turnamen pertamaku Offline inisiatif dari diriku ya Kalau yang di Jakarta kayak di musim e-mail ataupun online sih Masih dibantu sama orang lain dan aku cuma bantu doang Karena inisiasinya dari orang lain Tapi aku cuma menghubungkan aja Ya kayak gitulah ini dari aku sama beberapa bantuan teman-teman juga Mungkin di kegiatan kedepannya sih bakal butuh tim yang lebih proper lagi ya Baik dari alat, tenaga dan gak kepikiran buat ngelakuin sendiri Dan tambahan juga disini Lucunya padahal aku kan ngadain turnamen Tekken kan Tapi cosplayer yang ada di Coswalk itu malah ada dari Street Fighter ya Ya dia cosplay Chun-Li disana Tapi tetap aku apresiasi karena ada yang cosplay karakter SF ya Karena jujur bosan nemunya yang cosplay Tekken doang Jadinya jarang-jarang bisa ada yang nemu cosplay Street Fighter Meskipun memang keliatannya mainstream Tapi ya setidaknya ada kalau yang cosplay SF guys Ya hidup game 2D Jadi itulah cerita singkatku buat ngadain turnamennya Ini masih awal banget sih Khususnya di Kota Solo Karena memang di Semarang ataupun di Jogja sih Komunitasnya udah cukup besar Jadinya memang masih harus berintis lagi disini Tapi dengan tanggapan dan antusias yang ada Keliatannya ada harapan kalau fighting game Masih diminati hingga sekarang Khususnya di Kota Solo juga ya Harapanku sih bahkan game fighting selain Tekken sih Bisa dapet kesempatan yang sama juga ya Ya biar ada variasi juga Gak cuma game 3D yang ini Harada sudah membutuhkan pesaing game 3D fighting juga guys ya Lainnya 2D soalnya harus dipush Jadinya thank you yang udah menonton dan mendengarkan Untuk video singkat ini Mungkin kita bakal bertemu di video-video berikutnya Sampai jumpa di next video Thank you guys Salam FGC Sub indo by broth3rmax